Nah gitu, kalau tadi udah disempat disinggung nih, kalau kita bakalan ngobrol-ngobrol sama yang besok bakalan berangkat keluar. Alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya ini kami mau refresh lagi tentang kasus travel umroh nakal yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Karena akhirnya 6 orang dari 99 korban travel umroh nakal akhirnya insya Allah besok ya akan berangkat ke Tanah Suci hari Senin. Alhamdulillah banget ya, kalau kaget tadi para korban ini bersyukur ketika mengetahui mereka akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Tim Advokasi Pelindungan Korban Travel Nakal yang terdiri dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rumah Zakat dan lembaga lainnya galang dana agar para korban tetap berangkat umroh. Untuk pemberangkatan awal, tim akan fokus pada korban yang tinggal di daerah Jabodetabek dan Kaumduafa. Salah satunya, Murni Romli, penjual es batu ini yang sebelumnya sudah kumpulkan dana selama 2 tahun hasil menabung dan sumbangan dari seluruh anaknya untuk berangkat umroh. Tapi ia harus kehilangan uang 30 juta rupiah karena tertipu oleh first travel. Ia bersama suaminya akan berangkat ke Tanah Suci Senin besok. Wah, Alhamdulillah, kalau pamannya saya gunung lebih gede, saya peluk, saking girangnya saya bisa berangkat. Poh saya, ponakan saya sampai nangis, melihat apa kejadiannya setelah melihat koper keluar. Jadi orang-orang, teman-teman yang di dalam juga, insya Allah, Pak, kita berangkat ke Tanah Suci 26, Pak, Alhamdulillah. Saya bilang, berarti panggilan saya dan istri saya, saya berangkat. Selama 2017, Yelkai menerima lebih dari 22 ribu aduan. Yelkai pun mengajak masyarakat untuk berdonasi memberangkatkan 99 calon jemaah dari kalangan duafa. Dana yang telah terkumpul hingga saat ini telah mencapai lebih dari 153 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuknya. Waduh, ikut terharu. Alhamdulillah banget ya. Tapi hari ini juga, ini seperti yang udah dijanjiin, kalau sekarang ini udah kami undang di studio ada Ibu Murni. Jadi salah satu korban yang Alhamdulillah banget besok akan berangkat ke Tanah Suci. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Dan selain itu juga ada Pak Tulis dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nanti kita juga bakal ngobrol. Bagaimana sih ceritanya sampai Ibu Murni terpilih bersama teman-teman lain sampai berangkat besok? Pak Tulis, selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah ya. Tapi Ibu Murni yang luar biasa sekali akhirnya bisa berangkat besok. Iya, iya. Ibu, pertama kali nih ya pas, pas, apa namanya, udah tau nih bakalan berangkat gitu. Gimana Ibu, apa reaksi pertamanya? Ini bilang, Ibu besok akan berangkat. Ibu mau nasik dulu. Alhamdulillah. Allah, saya bilang kalau gunung bisa saya peluk, saya peluk. Saya bilang, kebapak, saya bilang gitu. Gembiranya, senangnya, hati gitu kan. Udah, kata anak-anak, Alhamdulillah Mama, Mama berangkat tuh. Saya kan bilang ke anak-anak, saya kan jauh dari saya gitu. Alhamdulillah Mama, Mama berangkat. Insya Allah kan besok, Bu, berangkatnya. Berangkat besok ya? Mas ya, berangkat besok. Udah nyiapin apa aja nih, berarti, Bu. Iya. Di koper udah dimasukin apa aja? Pernasaran nih? Iya. Pertama kali kan, Bu ya? Hah? Pertama kali ini ya? Iya, pertama kali. Udah nyiapin apa aja dimasukin dalam koper? Iya, baju-baju. Terus? Mau kena. Ada bekal nggak, bau bekal gitu buat di sana? Ada, makanan kecil. Makanan kecil. Sampel terasi, ya. Sampel terasi, betul. Ikan cerik, medan, abon, biasanya. Iya, ikan cerik, medan, abon. Aduh, ikut seneng banget. Besok, Ibu berangkat sama Bapak. Kalau saudara-saudara yang lain, bagaimana, Ibu? Ada yang ketahanan, masih belum berangkat juga? Belum berangkat juga? Iya, tiga orang lagi. Siapa itu, Bu? Bisa ceritain, Bu? Kenapa nggak bisa berangkat? Tapi kan dilaporin ke ini juga, ke mana nih? Ke ILKI. Tapi yang diiniin, saya aja. Sama Bapak. Sama Bapak. Yang di, itu ke rumah, yang di... Oke. Pak Tulu sendiri bagaimana, Pak? Sampai bisa memerangkatkan enam orang, termasuk bisa menemukan Bu Umroh, nih? Oh, ya. Memang background-nya adalah ketika terjadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu perban yang ditipu oleh jamah Umroh, kita kan sangat perhatian. Kita kan sangat perhatian, ya. ILKI sendiri menerima 22 ribu pengaduan lebih dari keseluruhan travel Umroh yang menipu itu. Nah, kemudian kita punya pikiran, masa sih kita nggak bisa berbuat apa-apa? Termasuk negara ini kan kemudian nyerah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita menginisiasi untuk menggalang dana publik bagaimana agar korban atau sebagian korban ini bisa diberangkatkan lewat penggalangan dana publik dengan cara berdonasi. Nah, kita targetkan waktu itu secara aklamasi kita menargetkan 99 calon jam Umroh yang akan kita berangkatkan sejak kita launching kemarin 8 bulan yang lalu sampai Desember. Nah, sampai sekarang baru terkumpul dana yang tadi disebutkan sekitar 190 juta untuk memberangkatkan enam orang itu, bahkan tujuh orang. Nah, kriteria memilihnya adalah tentu pertama, kan semua korban nih, peninggu, tapi kita pilih dengan cara-cara yang pertama misalnya yang bersangkutan adalah betul-betul luafak atau ekonomi lemah dan kemudian belum pernah berangkat ke tanah suci sekalipun Umroh atau bahkan naik haji dan juga cara mengumpulkan uangnya dengan cara yang tanda kutip dramatis. Prosesnya panjang. Ya, itu kemudian kita pilih dan juga, apa namanya, sudah berusia lanjut. Oh, itu salah satu kriteria pentingnya. Karena karena dia masih muda atau apa, tentu kita akan mempertimbangkan kembali karena masih punya peluang, punya potensi yang lebih panjang gitu. Oke. Itu sebenarnya background itu dan kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendonasikan sejumlah uang itu untuk memberangkatkan Ibu Muroni dan kawan-kawan. Dan kita masih menunggu terus sampai nanti bisa mencapai tersesat 99 bahkan lebih. Oke, nah sekarang ke Ibu Muroni sendiri gitu ya. Sama Bapak insya Allah berangkat besok. Tadi juga Pak Tulis sempat bilang bahwa proses nabungnya lama ya, Bu ya? Iya, lama. Berapa lama, Bu? Dari tahun berapa ya? Lupa saya. 10 tahun lebih, Bu? Ada. Aku jual batu es, aku celeng. Celengin, nanti uangnya kalau kumpul aku mau umroh gitu. Awalnya dari jualan es batu. Dari jualan es batu. Es batu, itu rumahan lah gitu. Berapa, Bu? Satu es batu? Batu es batu, 1.500. Ibu sisihkan berapa? Jadi setiap hari berapa yang akan jual? Kan sehari, pendapatan sehari itu ada 30.000. Nah, 10.000 saya sisihkan, 20.000 saya buat makan gitu. Pas udah dihitung-hitung, kekumpul gitu ya, terus ternyata kan kurang tuh masih. Nah, terus di anak-anak tuh nambahin. Ditambahin sama anak-anak. Terus kumpul akhirnya nggak bisa berangkat. Iya, udah kumpul, saya tuh setor sama si travel itu. Nah, pas pertama tau nih travelnya bermasalah nih. Dari mana, Bu? Ikutin nonton di berita atau ada yang kasih tau? Dari agent yang kasih tau. Oh, agentnya kasih tau. Terus Ibu juga sempat datang ke sidang-sidang nggak? Nggak, jadi saya, kan saya diajakin sama agentnya. Saya bilang, kamu aja deh, kan masih saudara tuh. Ini agentnya tuh masih ada dari keluarga gitu. Dari orang tua saya. Udah kamu aja, saya kaki udah lemes, saya bilang gitu. Tapi Ibu abis itu udah pasrah aja? Pasrah aja, terserah. Itu udah agentnya lah. Kalau uang saya kembali, Alhamdulillah. Ya, kalau nggak kembali, ya. Sampai sekarang Ibu masih jualan SBA tuh? Masih. Masih, masih saya masih nyalengin juga. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah, lalu. Nah, untuk Pak Tulu sendiri, ini target penggalangan dana sampai jumlahnya berapa? Dan targetnya berapa yang akan diberangkatkan? Ya, sebenarnya deklarasi awal sampai bulan Desember ya, sehingga bisa mengumpulkan atau memberangkatkan dengan 99 orang itu. Tapi, dengan pencapaian yang baru sekitar 150 juta, sementara kita sudah mendekati Desember, mungkin kita akan berpanjang kembali. Sampai kemudian nanti bisa mendapatkan yang kita capai. Tapi, kita akan mendiskusikan dengan teman-teman yang lain, karena ini kan di LKT tidak sendirian. Ada Rumah Yakat, ada Forum Yakat, ada Jilang Trogi Indonesia, dan ada Dompetu Ava, dan segala macam. Nah, kebetulan kemarin saya ditelepon oleh teman dari Rumah Yakat yang juga tergabung dalam koalisi ini. Mereka mengatakan ada asosiasi penyelenggara umroh yang akan membantu memberangkatkan sisa dari 6 ini. Jadi, ada 92 yang mungkin ada sudah green light dari asosiasi travel dan umroh untuk memberangkatkan. Nah, nanti minggu depan kita akan ada diskusian, kita follow up untuk bagaimana teknisnya dan apakah itu baru wacana atau memang sudah komited untuk mereka membantu. Karena mungkin mereka semacam punya hutang budi juga kan. Nah, untuk yang di rumah juga nih Pak, di luar dari pihak-pihak yang memang sudah bekerja sama dengan YLKI juga, yang ingin juga membantu, ingin menyumbang dana gitu. Itu bagaimana prosesnya? Atau kemana hubungannya? Ya, sebenarnya kan ada rekening-rekening khusus yang bisa dikirimkan melalui rekening YLKI juga, kemudian rekening dari Forum Yakat, Dompetu Ava, Rumah Yakat, dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian nanti kita kolek, kita kumpulkan, dan kita gunakan untuk memberangkatkan calon jemaah yang terpilih setelah melalui seleksi yang cukup ketat. Memang untuk tahap awal ini kita pilih yang notabene lebih mudah aksesnya, yaitu wilayah Jagodetabek. Karena korbannya kan seluruh Indonesia, ada yang di Sulawesi, segala macam, yang kita hitung-hitung nanti ongkosnya terlalu besar untuk itu. Sehingga untuk sementara, dengan kecukupan dana yang ada, kita pilih korban-korban yang ada di Jagodetabek. Yang bisa dijangkau terlebih dahulu lebih mudah juga gitu ya Pak? Ya, intinya menghemat ongkos gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tulu. Selamat jalan, mudah-mudahan lancar ibadahnya di sana. Doain kami juga Bu di sana. Sama saudara-saudara yang lain yang juga lagi nunggu nih gitu takdir baik untuk bisa berangkat ke bayi Tullah juga. Oke, baik. Nah, itu dia tadi yang ngobrol-ngobrol. Terharu banget ya Nika, mudah-mudahan makin banyak orang yang bantu juga supaya orang-orang dari korban terakhir nakal itu bisa langsung diberangkatin. Bangkatnya, terutama seperti Ibu Romy nih. Amin. Karena Bu Hama itu. Waktunya. Yaudah, kalau gitu good people, abis ini kamu bakalan balik lagi dengan informasi lain. Tetap di Good Action. Sampai jumpa. Sampai jumpa.